Ini adalah gambaran isi dari mesin bor yang satu arah Dan akan saya tambahkan saklar bolak-balik agar putarannya bisa menjadi dua arah Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Berdasarkan request dari penonton yang minta buatkan skema Cara merubah putaran mesin bor yang satu arah menjadi dua arah Padahal di video-video saya sudah sering ya saya bikinin tutorial Cara merubah mesin bor yang satu arah menjadi dua arah Dengan berbeda merek dan juga tipenya guys Cuman penonton belum merasa puas karena di video saya tidak ada skemanya Tapi disitu saya langsung praktek Padahal lebih enak ya langsung praktek Maka dari itu pada kesempatan video kali ini Saya akan coba untuk membuatkan skema cara penyambungan kabel-kabel mesin bor Yang satu arah Supaya bisa menjadi dua arah putarannya guys Supaya bisa jadi maju-mundur gitu Oke disini sudah saya siapkan gambaran isi dari mesin bor Yang akan saya praktekan dalam bentuk skema Untuk cara penyambungan kabel-kabelnya guys Disini ada dua unit gulungan stator Yang saya ambil langsung dari mesin bornya Dengan berbeda merek dan tipenya Lalu disini ada satu pasang rumah karbon beras Berikut karbon berasnya juga Terus ada saklar on-off variable speed Dan juga saklar bolak-baliknya Dan yang terakhir ini adalah kabel powernya guys Nah disini saya sengaja mencantumkan dua gulungan stator Tujuannya supaya kalian tidak keliru saat memasang saklar bolak-balik Pada gulungan stator yang beda model Bisa kalian perhatikan disini untuk gulungan stator yang ini Yang kiri Dia ada dua jalur kabel yang keluar Sedangkan yang duanya lagi ini langsung disambung Ini langsung dari pabrikanya ya guys Untuk model gulungan stator yang seperti ini Biasanya ada pada mesin bor maktek MT811 MT817 MT602 MT603 Dan masih ada yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Saya lupa guys Terus ini untuk gulungan stator yang sebelah kanan Ini yang paling umum guys Dia ada empat jalur kabel yang keluar dari lilitan gulungan statornya Tanpa ada yang disambung seperti yang sebelahnya Untuk merubah mesin bor yang satu arah Supaya bisa menjadi dua arah Tentunya kita membutuhkan yang namanya saklar bolak-balik Terus untuk saklar on-off nya Biasa saya gunakan merek modern Karena ini bisa dipasang ke semua merek Contoh merek maktek, makita, bos dan lain-lainnya Bisa kalian perhatikan di bagian tutup saklar on-off nya ini Ada beberapa nomor di setiap lubang jalur kabelnya Di antaranya ini nomor L1, nomor 2, N3 dan yang terakhir nomor 4 Nah untuk nomor N3 dan juga lubang jalur kabel yang ada bautnya di samping N3 ini Itu langsung nyatu guys Jadi untuk nomor 4 nanti tidak usah kita pakai Yang kita pakai hanya L1, nomor 2, N3 dan baut yang ada di samping N3 nya itu Terus kalian perhatikan juga di bagian tutup belakang saklar kiri kanannya Ini masih ada nomornya juga guys Di setiap lubang untuk jalur kabelnya Di antaranya ini nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 Nah yang pertama ini untuk pembagian jalur instalasi kabel mesin bor Yang putarannya hanya satu arah doang Putarannya ke kanan doang Jadi instalasi kabelnya seperti ini guys Bisa kalian perhatikan di mesin bor kalian Untuk mesin bornya yang satu arah Dari kabel power yang satu masuk ke lubang baut di samping N3 Dan yang satu lagi kabel power masuk di lubang baut nomor L1 Ini kebalik juga tidak apa-apa ya Kabel warna apa saja terserah kalian Kebalik tidak masalah Lalu untuk bulungan stator Yang warna biru kabelnya Ini yang satu masuk ke nomor 2 Dan yang satu lagi masuk ke nomor N3 Nah untuk yang warna silver Ini dua-duanya langsung nyambung ke karbon beras Lalu sekarang kita tambahkan saklar bolak-balik Supaya putarannya bisa menjadi dua arah Nah untuk instalasi pembagian jalur kabelnya seperti ini guys Dari kabel power yang satu masuk ke lubang baut di samping N3 Dan yang satu lagi masuk ke lubang baut L1 Sama seperti tadi ya Begitupun juga dengan kabel biru dari gulungan stator Dua-duanya masih sama seperti tadi Nah disini yang kita rubah hanya kabel warna silver aja guys Bukan dirubah sih tapi ini hanya menambahkan aja ya Kabel yang warna silver dari gulungan stator Yang satu kita masukkan ke lubang saklar kiri kanan nomor 7 Dan yang satu lagi kita masukkan ke lubang saklar kiri kanan nomor 6 Dan untuk karbon beras Ini yang satu kita masukkan ke lubang nomor 5 Dan yang satunya lagi kita masukkan ke nomor 8 Nah jadi seperti ini ya guys Untuk instalasi pembagian kabel mesin bor yang dua arah Dari gulungan stator yang empat jalur Dan yang terakhir ini untuk instalasi pembagian kabel Dari gulungan stator yang dua jalur Untuk mesin bor yang dua arah Sebenarnya untuk caranya bisa aja Sama seperti barusan Yaitu dengan cara menggunting kabel yang disambung ini Yang warna pink Lalu kalian ikutin skema yang barusan Tapi jika kalian gak mau ribet Pengen diorsinilin lagi seperti bawaannya Seperti bawaan pabriknya Kalian tinggal ikutin skema yang ini guys Dari kabel power yang satu masuk ke lubang baut Di samping nomor N3 Dan yang satu lagi masuk di lubang baut L1 Untuk penyambungan kabel ke saklar Ini masih sama aja seperti yang lainnya ya guys Seperti ini Terus untuk kabel dari gulungan stator Yang warna hitam Kita masukkan ke lubang saklar on-off nomor 2 Dan kabel dari gulungan stator yang warna putih Kita masukkan ke lubang saklar kiri kanan nomor 6 Nah untuk karbon brush Yang satu kita masukkan ke nomor 8 Dan yang satu lagi kita masukkan ke nomor 5 Dan yang terakhir kita tambahkan kabel Untuk menyambungkan lubang saklar kiri kanan nomor 7 Ke saklar on-off nomor N3 Nah jadi seperti ini ya guys Untuk instalasi pembagian kabel mesin bor yang dua arah Dari kabel gulungan stator yang hanya dua jalur Oke guys hanya segitu aja yang bisa saya sampaikan sama kalian semua Mohon maaf atas segala kekurangannya ya guys Jika ada yang mau dipertanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua Khususnya untuk para pemula Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax